Halo semua, berhubung dengan undangan beberapa pengunjung muslim kepada saya untuk mengkaji Al-Quran dan masuk Islam Saya berusaha mencari kebenaran di dalam Islam Dan akhirnya saya menemukan satu alasan yang bagus untuk masuk Islam Yaitu banyak orang yang berkata bahwa sains membuktikan kebenaran Al-Quran Jadi pada video ini, kita akan membuktikan kebenaran Al-Quran dengan sains Oke, kita mulai ya Nah, saya sudah coba cari apa sih maksudnya sains membuktikan kebenaran Al-Quran Dan akhirnya, saya menemukan buku ini Judulnya Quran dan Sains dalam Kajian Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tebalnya 804 halaman Dan bisa di-download oleh teman-teman pada link yang ada di bawah video ini Buku ini bebas royalti dari pengarang dan penerjemahnya Jadi teman-teman silahkan download dan memperbanyak secara gratis Ini adalah perbandingan ukuran antara buku Quran dan Sains dalam Kajian Dengan buku Matius Tanpa Ragi Jauh lebih besar dan tebal Karena buku ini sangat tebal Jadi saya tidak mungkin membacakan semuanya Oleh karena itu, pada video ini kita hanya akan melihat sebagian isinya saja Kalau teman-teman ingin lihat lebih lanjut Silahkan baca sendiri ya Nah, kita mulai dengan klaim pertama yang tertulis di dalam buku ini Pada bab 6, halaman 131 Di sini dikatakan Di dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam Di saat ilmu astronomi masih terbelakang Mengembangnya alam semesta digambarkan sebagaimana berikut ini Al-Quran surah 51 ayat 47 Dan langit itu kami bangun dengan kuasa dalam kurung kami Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya Nah, ini yang namanya Sains membuktikan kebenaran Al-Quran Pada abad ke-20 ini Sains mengeluarkan teori Big Bang Dan 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menyatakan bahwa Allah meluaskan langit pada Al-Quran Surah 51 ayat 47 Keren kan teman-teman? Klaim yang digunakan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran Adalah teori Big Bang Untuk mempercepat pembahasan Saya tidak akan menguji kebenaran teori Big Bang Soalnya Kalau teori Big Bang salah Untuk apa kita bahas lebih lanjut? Betul kan? Jadi sekarang kita sepakat aja dulu Bahwa teori Big Bang adalah benar Setuju ya? Nah, jika kita baca buku Quran dan Sains dalam kajian Terdapat argumen-argumen yang bersumber dari Al-Kitab dan Hadis Karena pada video ini kita mengkaji Al-Quran Jadi kita abaikan referensi ayat-ayat dari Al-Kitab dan Hadis Oke? Sekarang kita lihat lebih lanjut Ayat-ayat Al-Quran yang direferensikan di dalam buku Quran dan Sains dalam kajian Yuk kita baca ini Al-Quran surah 21 ayat 104 Dalam kurung ingatlah pada hari langit kami gulung Seperti menggulung lembaran-lembaran kertas Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama Begitulah kami akan mengulanginya lagi Dalam kurung suatu janji yang pasti kami tepati Sungguh kami akan melaksanakannya Hmm Hah? Menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas Berarti Al-Quran mempunyai pandangan bahwa langit itu bentuknya seperti kertas dong Nah ini mungkin cuma salah persepsi kan Mungkin kita salah memahami surah 21 ayat 104 Yuk kita kaji lebih lanjut Al-Quran surah 39 ayat 67 Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat Dan langit digulung dengan tangan kanannya Maha suci dia dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan Hmm Disini kita melihat lagi kata langit digulung Jadi sekali lagi kita lihat bahwa sudut pandang Al-Quran Langit itu seperti wallpaper Jadi meluasnya langit di dalam Al-Quran surah 51 ayat 47 Artinya adalah seperti orang membuka gulungan wallpaper Dan menempelkannya pada dinding Kalau sudah selesai Tinggal dicabut dan digulung lagi Bukan seperti teori Big Bang yang berkata Bahwa alam semesta adalah ekspansi dari satu titik Al-Quran surah 81 ayat 1 Apabila matahari digulung Waduh Matahari pun digulung Ini Ini berarti Matahari juga dianggap bisa digulung Seperti stiker dong Aduh Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi deh Teman-teman yang muslim tolong bantuin saya ya Ada gak sih ayat di Al-Quran yang berkata bahwa langit tidak digulung seperti kertas Ini gawat nih Karena tadi kita udah sepakat bahwa teori Big Bang adalah benar Jadi Sekarang kita terpaksa harus berkata bahwa Al-Quran salah berdasarkan teori Big Bang Gimana nih teman-teman Gini aja deh teman-teman Gak apa-apa Sekarang kita abaikan dulu teori Big Bang oke Dan sekarang kita cari lagi ayat Al-Quran yang lain Yang dibuktikan kebenarannya di dalam sains Masa sih gak ada ayat Al-Quran sama sekali yang benar berdasarkan sains Pasti ada dong sains yang membuktikan kebenaran Al-Quran Iya kan Yuk kita cari lagi referensi yang lain Nah Di dalam buku Quran dan sains dalam kajian Halaman 152 Terdapat referensi Al-Quran surah 18 ad 86 Supaya kita gak salah paham tentang Al-Quran surah 18 ad 86 Jadi kita baca mulai dari Al-Quran surah 18 ad 83 sampai 86 Dan mereka bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad tentang Zulkarnain Katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya Jadi Allah menyuruh Muhammad untuk menceritakan seseorang yang bernama Zulkarnain Dan bukan hanya itu Allah mendikte Muhammad Apa yang harus dikatakan kepada orang-orang yang bertanya tentang Zulkarnain Jadi jelas ini adalah wahyu dari Allah Jelas bahwa informasi yang diberikan kepada Muhammad berasal dari Allah Iya kan Kita baca lebih lanjut ya Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi Dan kami telah memberikan jalan kepadanya Dalam kurung untuk mencapai segala sesuatu Maka ia pun menempuh suatu jalan Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam Dia melihatnya dalam kurung matahari Terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam Dan disana ditemukannya suatu kaum dalam kurung tidak beragama Kami berfirman Wahai Zulkarnain Engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan Dalam kurung mengajak beriman kepada mereka Aduh Matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam Setau saya tidak ada sama sekali sains yang berkata Bahwa matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam Gimana nih Udah kita skip aja deh Kita cari lagi ayat Al-Quran yang lain ya Al-Quran surah 80 ayat 17-19 Celakalah manusia Alangkah kufurnya dia Dari apakah dia dalam kurung Allah menciptakannya Dari setetesmani Dia menciptakannya lalu menentukannya Nah Ini dia sains yang membuktikan kebenaran Al-Quran Mantep kan Allah maha tau Dari apakah Allah menciptakan manusia Dari setetesmani Betul kan Coba teman-teman belajar biologi Biologi juga sains kan Betul kan manusia berasal dari setetesmani Hah Bukan Manusia berasal dari sperma dan ovum Tapi ini Quran Quran berkata bahwa manusia berasal dari setetesmani Ini Al-Quran loh Allah yang ngomong loh Allah kan maha tau Allah kan gak mungkin salah Gak mungkin kan Allah lupa menyebut sel telur di dalam Al-Quran Gimana dong Masa Al-Quran salah lagi Aduh Saya nyerah deh Saya gak menemukan bahwa sains membuktikan kebenaran Al-Quran Semakin saya cari Saya semakin menemukan bahwa sains membuktikan kesalahan Al-Quran Jadi mendingan saya stop aja deh Daripada semakin saya cari Semakin ketemu kesalahan Al-Quran Teman-teman tolong bantuin saya cariin deh Sains mana yang membuktikan kebenaran Al-Quran Ini buku Quran dan sains dalam kajian karangan Christian Prince Tebel banget Ada 804 halaman Teman-teman silahkan download dan baca sendiri ya Kalau teman-teman lebih suka baca dalam bentuk buku Silahkan print sendiri Atau gantiin ongkos cetak dan ongkos kirim Di tokopd.com garing openbiblika Oke Jadi gimana nih teman-teman Saya benar-benar sungkan Teman-teman ngajakin saya masuk Islam Tetapi semakin saya mau masuk Islam Semakin saya menemukan alasan untuk mengajak teman-teman keluar dari Islam Katanya sains membuktikan bahwa Al-Quran benar Ternyata sains membuktikan bahwa Al-Quran salah Coba kamu pikir benar-benar Alasan apa lagi yang kamu punya untuk tetap di Islam Kamu takut masuk neraka karena meninggalkan Islam Yuk kita baca ini Al-Quran surah 19 ayat 71 Dan tidak ada seorang pun di antara kamu Yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan Ini Al-Quran ya Kitab sucinya umat muslim Disitu jelas tertulis kamu Bukan mereka Bukan semua manusia Kamu Jadi ayat ini adalah ayat untuk kamu yang muslim Bukan untuk yang non muslim Tidak ada seorang pun di antara kamu yang muslim Yang tidak mendatangi neraka Jadi kamu yang muslim sudah ditetapkan untuk mendatangi neraka Kita baca satu ayat berikutnya ya Al-Quran surah 19 ayat 72 Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa Dan membiarkan orang-orang zalim Di dalam-dalam kurung neraka Dalam keadaan berlutut Kita lihat sama-sama disini Tidak ada kata surga sama sekali Dan tidak ada kata akan dikeluarkan dari neraka ya Yang ada malah kata-kata dalam keadaan berlutut Pernah gak sih kamu bertanya-tanya Kenapa ayat ini gak tulis aja dengan jelas Kemudian kami akan membawa orang-orang yang bertakwa ke dalam surga Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka Selesai kan? Jelas kan? Kenapa mesti tulisnya seperti ini? Gak ada kata surga sama sekali Gak ada kata akan dikeluarkan dari neraka Yang ada malah tertulis dalam keadaan berlutut Dan orang-orang zalim di antara kamu Akan dibiarkan di dalam neraka Dalam keadaan berlutut Kamu yang bertakwa Akan diselamatkan dari dalam keadaan berlutut Di dalam neraka Artinya Kalau kamu dibiarkan berdiri atau jongkok di dalam neraka Kamu udah bisa dikatakan sebagai orang-orang bertakwa yang diselamatkan Kamu gak berlutut di dalam neraka Kamu berdiri di dalam neraka Jadi untuk apa kamu yang baik masih tetap beragama Islam? Cuma gara-gara Islam mengajarkan menyembah satu Tuhan Gini Untuk apa menyembah satu Tuhan Kalau Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang salah? Tuhan yang bahkan gak tahu bahwa manusia berasal dari sperma dan ovum Bukan dari setetesmani Nah Saya tidak memaksa Dan saya tidak mengajak ya Saya cuma memenanyakan Apa yang ada di dalam hati nuranimu Apakah kamu mau tetap di Islam Atau kamu mau keluar sekarang? Kalau kamu mau keluar dari Islam Katakan saya keluar dari Islam Ketika saya hitung sampai tiga Satu Dua Tiga Saya keluar dari Islam Oke Selamat buat teman-teman yang udah keluar dari Islam Haliluya pic Haliluya 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati